Kita awali Kompas Petang hari ini dengan informasi soal Fadil Badijeh menjalani pemeriksaan polisi terkait dugaan kasus asusila anak di bawah umur yang dilaporkan selebritas NM. Fadil Badijeh datang ke Polres Metro Jakarta Selatan pukul 3 sore didampingi kuasa hukumnya. Fadil diperiksa polisi sebagai saksi atas kasus asusila anak di bawah umur yang dilaporkan oleh ibu korban selebritas NM. Ini adalah panggilan kedua dari polisi untuk Fadil karena dalam pemanggilan pertama pada Jumat pekan lalu Fadil tidak hadir karena sakit. Sebelum masuk untuk menjalani pemeriksaan, Fadil menyatakan siap memberikan penjelasan kepada polisi. Polisi menyebut terkait kemungkinan penetapan tersangka Fadil masih menunggu hasil pemeriksaan. Polisi memastikan sudah memeriksa 11 orang saksi dalam kasus ini termasuk pelapor dan korban. Polisi juga sudah memiliki sejumlah bukti dan masih menunggu hasil laporan korban untuk keseluruhan. Yang jelas kita minta keterangan atau dari VIA memberikan keterangan kasus yang dilaporkan oleh NM. Jadi untuk VIA dilaporkan diduga melakukan asusila yang jelas. Kita tunggu saja dari hasil pemeriksaan nanti kemudian juga kesaksian atau keterangan yang dari VIA yang itu kita harapkan atau kita butuhkan untuk kasus yang dilaporkan oleh NM terhadap putrinya LA. Ya bukti-bukti sudah kita cari kan sudah ada kemudian saksi sudah kita minta keterangan lanjut kita menunggu pisum keseluruhan itu yang jelas. Feminolog Universitas Indonesia Hanifa Hasna menyebut kasus asusila dengan korban anak selebritas NM bisa masuk ranah pidana karena korban masih di bawah umur. Hanifa memastikan sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, anak-anak di bawah 17 tahun masih berada di bawah tanggung jawab orang tua. Sehingga orang tua berhak melaporkan kepada polisi jika ada perilaku yang menyimpang. Usia 17 tahun itu masih tergolong anak karena sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak 0 sampai 18 tahun itu masih masuk dalam kategori anak. Nah karena masih masuk dalam kategori anak, anak-anak ini berarti masih harus dalam asuhan oleh orang tua. Karena yang pertama emosinya belum stabil, masih meledak-ledak dan biasanya segala sesuatu yang diambil, yang diputuskan itu hanya berdasarkan emosi saja. Terus ada yang membentengi dia. Benteng paling mudah adalah orang tuanya. Lalu tanggung jawab kembali lagi karena ini masih anak-anak berarti tanggung jawab terhadap orang tua. Jadi bagaimanapun juga senakal-nakalnya anak ini akan dikembalikan kepada orang tua karena orang tua yang bertanggung jawab. Selebritas NM melaporkan mantan kekasih anaknya Fadel Badijeh ke Polres Metro Jakarta Selatan. Fadel dilaporkan terkait dugaan tindak asusila anak di bawah umur. Kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anak. Polisi menyebut selebritas NM membawa sejumlah barang bukti, salah satunya chat pribadi, korban, dan Fadel. Tak hanya memeriksa pelapor, polisi juga memeriksa sejumlah teman korban untuk proses penyelidikan. Bukti yang dibawa untuk kemudian chat-chatnya yang dari korban, yang diduga pelaku, kemudian juga chat-chat dari teman-teman yang LM. Untuk empat saksinya ini masih di bawah umur semua atau? Oh enggak, yang temannya sudah diwasa. Kemarin selebritas NM kembali melaporkan Fadel Badijai dan kuasa hukumnya terkait tugaan kasus penyebaran data pribadi. Polisi membenarkan sudah menerima laporan kasus penyebaran data pribadi anak dari selebritas NM yang masih di bawah umur dan menjadwalkan untuk memeriksa pelapor korban hingga terlapor untuk proses penyelidikan. Menunjukkan foto USG milik anak korban atau anak pelaporan. Jadi baru saja kami menerima laporan itu karena terkadang bertanya kami menjawab, membenarkan menerima laporan itu dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Hari ini polisi akan memeriksa Fadel Badijai terkait laporan dugaan tindak asusila anak di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV Lebih lengkap terkait pemeriksaan dancer Fadel Badijai terkait kasus asusila anak selebritas NM. Kita sudah terhubung dengan PLH Kasih Humas Polores Jaksel, AKP Nurma Dewi. Selamat petang, Bu Nurma. Halo, selamat petang. Bu Nurma, hari ini kan Fadel sudah hadir dan sedang diperiksa. Apa yang sebenarnya akan digali dari penyidik di pemeriksaan pertama Fadel ini? Yang disiapkan pertanyaan seputar kasus yang dilaporkan oleh NM, yang menimpa oleh anaknya LN. Artinya sudah masuk ke substansinya ya, Bu? Ya, jadi untuk saksi sudah datang karena memang kemarin menunda karena memang kurang enak badan itu yang di dalam keterangan yang diberikan oleh kuasa hukum. Jadi hari ini sesuai dengan janji dari kuasa hukum dari VA datang ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan atau memberikan klarifikasi. Ya, itu. Itu, Mbak. Tapi pemeriksaan hari ini terkait dengan kasus apa, Bu? Asusila atau soal pencemaran informasi data pribadi? Ya, kasus yang dilaporkan oleh NM. Ya, jadi gini, Mbak. Jadi mohon maaf. Untuk kasus yang dilaporkan oleh NM, yang menimpa oleh putrinya LM, ya. Jadi itu masuk di dalam yang dilaporkan adalah Undang-Undang Kesehatan, ya. Kemudian juga KUHP, lanjut Undang-Undang Perlingunan Anak. Itu, Mbak. Oke. Bu Nurma, pelapor sudah diperiksa, korban sudah, terlapor sudah, juga ada saksi-saksi lain. Kalau dari hasil yang dikumpulkan polisi sejauh ini, sudah cukupkah untuk menyimpulkan dan menentukan status dari Fadel? Ya, jadi semua dikumpulkan oleh penyidik, barang bukti, kemudian saksi-saksi, kemudian kemarin juga pisum sudah dilakukan dua kali, satu kali pisum, kemudian juga ada pisum lanjutan. Nah, itu adalah barang bukti, ya. Kemudian masih diobservasi oleh yang ahlinya, tentunya di dokter RSCM, Mbak, itu. Nah, itu dari hasilnya, dari hasilnya itu, kita atau penyidik menunggu sekali. Karena memang itu adalah barang bukti yang jelas untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Itu, itu Mbak. Oke, baik. Bu Durma, terima kasih. Sudah berbagi untuk Kompas Petang. Sehat selalu, Bu Durma. Oke.